Sampu rasim dulur, ketemu lagi patah pang lagi di channelnya Kang Gugum Gimana agan-agan kabarnya sehat-sehat, semoga sehat-sehat ya Semoga diberi kesehatan Allah SWT, dilindungi Allah SWT Yang masih dalam urusan digampangkan, permudahkan, amin Kemarin kita kan udah review sedikit KTC 2 Piston Nah sekarang saya barangnya udah datang yang depan KTC 4 Piston Ini packagingnya, dari depan kayak gini aja Dari samping, ini kok buat NMAX ya Sama CRF, eh CRF, NMAX doang katanya Ya mungkin, sama Packagingnya gini doang, sampingnya Kita co, katanya Bawahnya udah, ada lagi Kita buka aja lah ya Ini 4 Piston ya kan, kemarin kan yang belakang kita pake 2 Piston Bukan 6 Piston ya 2 Piston Oke saya beli bracketnya sama Buat Calipernya, ini bracketnya Bracketnya pisah ya Nggak include sama packaging ini Anjay, berat cuy Berat ganz Anjay, berat sekali Ini dia barangnya Warna abu, karena saya samain ke sama yang ini Yang belakang, belakang juga warna abu Wow, anjay, berat banget anjir Sama yang ori nih, bandingin sama yang ori ya Waduh, dua kali lipatinnya anjay Ya tuh yang ori kan cuma 2 Piston kan Ini 4 Piston Ya, dua kali lipatinnya nih Wow, ngeri Weh, buildingnya bagus Besi padat Bukan besi, yang mana mungkin lah ya Besi kopong pasti padat lah ya Anjay, kelas banget guys Done Ini breakpadnya warna gold Anjay, gold Warna gold, 4 Piston Ya, sama ya 4 Piston berhadapan Kalau orinya Hanya 2 Piston Berdampingan 2 Piston ya Orinya 2 Piston Dari KTC ini 4 Piston Jadi, 4 Piston itu Nggak perlu adjustable Kayak gini ya Kalau ori kan ada adjustable Dia naik turun Misalkan ini kan Kalau kampasnya tebal Dia masih rapat Misalkan Terus kalau udah Kampasnya udah nipis Dia merenggang Menyesuaikan lah Kalau ini fix ya Rigid Jadi yang main itu 4 Pistonnya ini Menyesuaikan itu si Pistonnya Gitu pas Jadi rigid ya Si bautnya rigid dua-duanya Eh, keren bahannya Udah ikut banjo Baut banjo-nya ya Ini bagus tau Ringnya itu Sudah ada karetnya nih Ring banjo-nya ada karetnya Ntar ya Saya buka dulu Biar kita Lebih-lebih paham Nah, ini tuh Lihat Ada seal karetnya Jadi Dia Insya Allah Nggak akan Bocor Gitu Biasanya Ring tembaga Tapi ini Ring Nggak tau ring Tapi dilengkapi dengan karet Ya Insya Allah Nggak akan Bocor lah ya Apa mau bongkar aja ini Keren sih ini Widget banget ya Mau kita bongkar Boleh-boleh Kita bongkar ya Bentar ya Kita lepas pinnya Pinnya masih Bening banget Ya iyalah baru Ini biasa penahan Breakpad Ini Breakpadnya Warna gold Lebar Kalau yang belakang Cuman Saya hampir setengahnya Lebih lah Oh ini Nggak ada mereknya ya Kira ini ada mereknya Gitu KTC Gitu Nggak ada kan Pistonnya Saya nggak tau Ukuran berapa Ini pistonnya ya Yang pasti Masih Cek bahasa sunama Lucir Masih licin Masih licin-licin baru Jadi Wah Keren sih Ini bentuknya Kayak mirip Brembo Serius Mirip banget Brembo Dudukannya pun Ya Masukkan 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 Caliper Sama Dudukannya Hampir sama Dan sama Buat Brembo Dan KTC Sama Mirip Banget Sama Brembo Yang belakang Juga Sama Atau Mirip Brembo Ya Dibilang Worth it Worth it Buat kita Yang kelas Kaum Kere-kore Gitu Worth it 4 piston Dengan Harga Saya beli Di harga 600 Sekian Ribu Lah Terus Ditambah Bracketnya Bracketnya Saya beli Dari M1 Speed Kenapa Saya beli Disana Jadi Disini Sudah Ada Dudukan Untuk Sensor Speedometer Digital Kita Buka Kalau Kalau Ini Si Apa Namanya Bracketnya Harganya 250 Ribuan Jadi Totalnya Cuma Only 850 Benz Sudah Dapat Kaliper Piston Terus Bracketnya Ditambah Bracketnya Sudah Input Untuk Sensor Digital Jika Kalian Pengen Upgrade Speedometernya Pake Digital Cepet Sticker Ya Dari M1 Speed M1 Apa M4 Ini M4 Entahlah Ini M1 Apa M4 Ya Pokoknya Itulah Jadi Agan Aum Agan Bang Kalau Nice Seperti Ini Tinggal Ke Sock Bottom Seperti Ini Pasang 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 PNP Nah Ini Yang Saya Tadi Maksud Jika Kalian Mau Upgrade Speedometer Ke Speedometer Digital Ini Sudah Ada Dudukannya Ini Ini Untuk Speedometer Digital Sensor Jadi Kalian Tidak Usah Pasang Lagi Pake Plat Atau Apapun Jadi Ini Sudah Include Enaknya Itu Ya Siapa Tau Gitu Kan Kedepannya Kita Mau Upgrade Speedo Gak Usah Beli Lagi Bracket Atau Tambah Plat Ini Sudah Bisa Dipake Gitu Bos Gu Ini Ya Amazing Si Buat Saya Ma Kaum Kere Hore Worth It 600 Ribu 4 Piston Loh Gitu Kan Tama Bracket Cuman 2,5 Jadi 8,5 Ini Worth It Banget Worth Oke Kita Pasang Aja Ya Bos Gu Di Sireni Bismillah Cus Oke Gans Kita Langsung Pasang Aja Sikat Aja 4 Piston Ini Udah Dibuka Boat Kita Buka Dulu Dikit Posisinya Gini Terpasang Presisi Presisi Nice Ya Oke Kita Pasang Dulu Ya Alah Berat Oke Ini Diagan Penampakannya Ya Kemarin Magelap Udah Kesorean KPC 4 Piston Presisi Ya Si Bracket Ya Kalian Terserah Mau Beli Yang Ukuran 300 Mau 320 Terserah Menyesuaikan Si Peringan Cakram Nah Ini Dia Yang Saya Tunjukin Yang Buat Speedometer Digital Kalau Kalian Mau Upgrade Ya Di Pendukannya Enak Cuman Ini Doang Dada Meliuk Meliuk Oke Guns Kita Cobain Yuk Gas Recomend Recomend Banget Kan Rem Semontan Oke Guys Oke Guys Kita Coba Rem Depannya Nih Kita Cobain Rem Depan Dari KTJ 4 Piston Apakah Dia Recommended Atau Hanya Abal Abal 4 Piston Kemarin Kita Coba Kita Pemasangan Gitu 4 Piston Jalan Jadi Kalian Jangan Ragu Kalau Ini Beneran Real 4 Piston Gimana Gans Ngeri Ya Remnya Kita Cobain Lagi Kurang Pakam Gimana Ini Rem 4 Piston Guys No Cush Anjay Recommended Banget Ini KTJ 4 Piston Kalau Menurut Saya Ini Recommended Buat Kita Kaum Kere Harga Cuman 600 Ribuan 600 Berapa Murnya Sekarang 600 Ribuan Lagi Reket 200 250 Rp 850 Sudah Dapat Kali Per 4 Piston PNP Untuk Ninja Terus Cakram Bisa Pake Yang 300 Mili Ataupun 320 Mili Tergantung Kalian Beli Breketnya Beli Breketnya Mau yang Berapa Itu Langsung PNP Gitu Aduh Macet Hore Mgenya Bahwa Sireni Teo Tuh Sion Panas Guys Kan Aham Gitu Kan Panas Ini Recommended Banget Gans Sangat Sangat Recommended Rem Nga Cedut Pakem Pisan Gitu Kan Pakem Banget Gitu 4 Piston Dibandingin Orinya 2 Piston Apalagi Yang kemarin Saya Pake OSK 2 Piston Lokal Oni 80.000 Jangan Ini Harga 600.000 Jangan Dirasain Kebedaannya Ya Pasti Jomplah Jauh Gitu Kemarin Installnya Gampang Banget Saya Masih Pake Cakram Orinya Masih Bisa Dan Ini Pakem Kok Pakem Banget Bos Meskipun Pake Cakram Ukuran 300ml Diameternya 300ml Ori Itu Pakem Pakem Banget Beneran Ya Kalau Kata Saya Ini Udah Cukup Buat Kita Yang Sedikit Suka Betot Gas Ini Dah Cukup Melebih Dari Cukuplah Menurut Saya Harga 600.000 Dapet 4 piston Bentuknya Sama Banget Kayak Brembo Sama Banget Installnya Juga Mudah Kurang Apalagi Gitu Kan KTC 4 piston Ini Sangat Recommended Kalau Untuk Selang Remnya Mungkin Mungkin Bisa Pake Ori Kalau Saya Udah Pake TDR Dan Ini Pun Sama Kepanjang TDR Saya Pakainya Kemarin Masih 90 cm Terlalu Panjang Sebenarnya Di Angka 60 Sampai 75 76 Cukup Kalau Gak Salah Si Yang Ada 76 Cukup Cukup Ada 60 Cukup Cukup Buat R Tapi Kalau Untuk Caliper Kalau Untuk Ngestram Seperti Ini Saya Pake Dari RCB S1 Kalau Tipe Tipe Kabelnya Seperti Ini Langsung Bisa Kebawah Ini Cukup 60 Centian Cukup Tapi Kalau Kalian Pake Mas Rem Radial Mungkin Harus Cek Dulu 60 Cukup Apakah Takutnya Kekurangan Kalau Mau Aman Di Angka 76 Centi Panjang Dikit Gak Apalah Ini Saya 90 Centi Kepanjangan Meliuk Kemana Oh My So Sempit Oke Kesimpulannya KTC 4 Piston Sangat Sangat Recommended Mau Itu Di Cakram Diameter 300 Millie Ataupun 302 Millie Tergantung Kalian Bracket Ini Kemakan Semua Kok Si Cakram Jadi Tanpa ragu lagi Buat Agan Agan Yang Mau Upgrade Pake KTC Buat Kita Sudah Sangat Mumpuni Sudah Sangat Cukup Tapi Kalau Kalian Punya Rezeki Boleh Pake Brem Brem Udah Punya Kualitas Dan Punya Nama Juga Gengsi Kalian Meningkat Bos Gitu Kan Jadi Recomended Buat Agan Yang Mau Upgrade Ini Recomended Biar Kita Aman Lagi Tungga Khawatir Lagi Di Jalan Takut Ngeram Kurang Ini Lebih Dari Cukup Lagi Saya Kan Depan KTC 4 Piston Belakang KTC 2 Piston Udah Sangat Cukup Begitu Kan Oke Kan Mungkin Segitu Dari Kang Gugum Kalau ada Salah Ada Kekurangan Mohon Dimaafkan Tolong Dikoreksi Jangan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Oke Kan Salam Satu Asap Satu Asfal Dua Roda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sunda